Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend Saat ini, kebanyakan produsen smartphone itu banyak yang membahas tentang spesifikasi Yang penting ngebut, yang penting murah Tapi ada satu lagi aspek yang kadang suka kelewat Yaitu user experience dari fitur-fitur yang bisa ngebuat pengalaman pakai smartphone itu lebih menyenangkan ColorOS adalah salah satu yang fiturnya cukup banyak dan intens dikomunikasikan oleh Oppo Tapi banyak juga yang menurut gue sangat membantu aktivitas hari-hari Dan fitur ini kadang ketemunya nggak sengaja alias cukup tersembunyi Apa aja, bersama gue bagus, ini adalah Oppo Reno6 dan 5 fitur tersembunyi di ColorOS 11.1 Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Screen record kamera depan Biasanya kalau kita mengaktifkan fitur screen record yang merekam tentu saja layar dan mikrofon Tapi kalau misalkan nih, kalian ingin merekam permainan ketika main game Tapi juga ingin merekam ekspresi kalian buat bikin konten Oppo Reno6 ini bisa Jadi ketika kalian sedang merekam permainan atau mungkin nonton video Bisa juga sambil merekam wajah dengan kamera depan untuk mengambil ekspresi atau reaksi kalian secara bersamaan Untuk mengaktifkan fitur ini cukup mudah Karena tinggal pergi ke pengaturan, alat praktis, lalu ke perekaman layar Di dalamnya bisa langsung klik toggle kamera depan sampai warnanya hijau selesai Setelah itu, pengambilan layar akan memunculkan bulatan yang menampilkan hasil dari kamera depan Kalau mau bulatan ini digeser-geser juga bisa, sesuka hati kalian Mau dimatiin, tinggal balik lagi ke menu waktu aktifin tadi Dan pilih toggle-nya sampai tidak berwarna Ganti animasi sidik jari Saat ini, semakin banyak HP yang punya fitur sensor sidik jari di dalam layar Termasuk si Oppo Reno6 ini Selain lebih canggih, makanya juga mudah Kalau kalian pakai jempol tangan Kalau pakai jempol kaki ya pasti susah lah ya Untuk memberikan feedback kepada pengguna Biasanya tuh ada semacam animasi atau getaran Pas sensornya bisa ngebaca sidik jari kita Nah, kalau kalian merasa kurang srek sama animasi bawaan yang nggak terpasang di Oppo Reno6 Bisa diganti kok Caranya cukup mudah Tinggal pengaturan, lalu pilih personalisasi dan pilih animasi sidik jari Di sini ada 8 animasi yang bisa kalian pilih Ada yang heboh, futuristis, ada juga yang lebih simple Kalau gue sih lebih suka yang simple Supaya pas buka HP itu nggak begitu silau Mode warna layar Oppo Reno6 punya layar AMOLED yang warnanya itu bagus sebenarnya dan sangat kontras Warna seperti ini memang cocok buat berbagai skenario penggunaan Seperti ngedit foto, video, atau sekedar nonton film aja Banyak yang suka sama layar seperti ini Tapi kalau kalian merasa jenuh dengan warna layar yang kontras, bisa diperhalus kok Caranya cukup ubah mode warna layarnya aja Pertama, buka pengaturan, terus ke layar dan kecerahan Terus scroll ke bawah, pilih lainnya Kalau kalian pilih mode warna layar, maka kalian bisa ganti ke mode lembut Yang menurut gue membuat mata itu jadi lebih nyaman untuk pemakaian yang lama Kalau mode sRGB ini bisa diaktifkan ketika butuh akurasi warna yang lebih tinggi Kayak edit foto atau video Suhu warna layar Masih soal warna layar, kadang ketika pakai HP, apalagi yang panelnya AMOLED Gue suka merasa kok warnanya kuning ya, atau bahkan terlalu biru Nah, itu bukan karena HP kalian layarnya rusak Tapi memang ada beberapa fitur keamanan untuk mata kalian yang aktif Satu-satunya menguning itu Tapi kalau nggak suka warna yang kekuningan, bisa diubah jadi lebih netral Atau lebih kebiruan atau kebalikannya Masuk ke pengaturan, lalu pilih layar dan kecerahan Dan pada bagian suhu warna layar, itu ada bulatan yang bisa kalian geser-geser Maka ke kiri dia makin sejuk atau biru Sedangkan makin ke kanan, dia akan lebih hangat atau kuning Tapi satu tips lagi nih, kalau kalian lebih sehat gitu ya Bisa pakai mode kenyamanan mata Yang memang dia akan lebih kuning, tapi sebenarnya lebih sehat dibandingkan warna biru Race to wake Fitur yang terakhir ini kayaknya akan bermanfaat buat orang yang harus cepat gitu ya Biasanya kalau smartphone diangkat gitu ya Kalau ingin melihat apa yang ada di dalam Kita perlu tekan tombol power atau buka melalui sidik jari Tapi ada satu fitur yang namanya race to wake Jadi ketika HP diangkat, kita akan langsung bisa melihat lock screen atau melihat jumlah notifikasi yang masuk Memang terdengar sepele, tapi buat orang yang detail dan butuh kecepatan Fitur race to wake ini bisa jadi cukup penting Kalau mau diaktifkan, tinggal ke pengaturan, lalu ke alat praktis dan pilih gesture dan gerakan Di bagian gerakan, tinggal klik toggle di samping tulisan angkat untuk bangunkan Bagian pakai bahasa Indonesia sampai berwarna yang artinya fitur sudah aktif Tapi kalau tidak berwarna, artinya fitur ini tidak aktif Sepertinya segitu dulu aja yang bisa gue share soal fitur-fitur tersembunyi Kalau RS 11.1 berbasiskan Android 11 di Oppo Reno6 Beberapa diantara fitur yang gue sebutin ini Sebenarnya juga ada di HP Oppo lain Dan yang gue sebutin ini juga sebenarnya baru sebagian aja Semoga video ini dapat membantu kalian lebih memahami HP kalian Dan tentu saja mempermudah kalian dalam menggunakan smartphone Sekian dari bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe dan tangan-tanggung loncengnya juga Buat yang belum Jangan lupa juga ya, buat kalian yang masih sering keluar-keluar patuhi prokes Dan jangan lupa juga untuk vaksin Supaya nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton